Hasil operasi penyakit masyarakat atau pekat Kapuas 2021 ini diungkap melalui press release yang digelar di Tribun Promoter Polres Sanggau pada Kamis kemarin. Kegiatan dipimpin waka Polres Sanggau, Kompol Agus Dwi Cahyono, didampingi Kabak Ops Polres Sanggau, Kompol Nofrial Alberti Kombo, beserta sejumlah kasat di lingkungan Polres Sanggau. Kompol Agus Dwi Cahyono menjelaskan pelaksanaan operasi pekat digelar selama 14 hari dimulai sejak tanggal 29 Maret sampai dengan 11 April 2021. Operasi ini pun berhasil mengungkap sebanyak 98 kasus yang terdiri dari 2 kasus judi, 39 kasus miras, 14 kasus prostitusi, 28 kasus premanisme, 3 kasus kembang api atau petasan, 4 kasus senjata api, dan 8 kasus narkoba. Yang diproses kepenyedikan judi ada 2 kasus dengan 8 orang tersangka, kemudian untuk narkotika tadi ada 8 kasus LP, ada dengan 9 orang tersangka, kemudian untuk miras ya, miras ada 2 LP dengan 2 orang tersangka, jadi totalnya ada 19 orang tersangka, dengan LP-nya ada 12. Operasi pekat kepuas tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka cipta kondisi menjelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Dari 98 kasus hasil operasi pekat ini, ada 12 kasus diterbitkan laporan polisi atau naik ke proses penyidikan dengan menetapkan 19 orang tersangka, sementara sisanya yakni 86 kasus hanya dilakukan pembinaan. Terkait dengan kasus yang sudah kita lakukan pengungkapan, disini ada 12 kasus yang sudah disampaikan Pak Wakak Pores tadi, yang kita lanjut ke proses penyidikan. Dari 89 kasus yang kita ungkap, itu ada kasus yang kita proses penyidikan, ada yang kita bersifat administrasi dalam hal ini teguran, bersifat teguran. Terkait dengan kasus prostitusi yang disampaikan tadi, itu kami temukan di beberapa tempat penginapan yang ada di kota Sanggau dan di Polsek Jajaran, itu pasangan yang bukan suami istri yang kita temukan di salah satu kamar. Dari Sanggau, Theodardo Spon TV memberitakan.